Yep, balik lagi di channel gue, Pidipo Kali ini gue bikin tema baru di dalam konten YouTube gue yaitu Fragé Pinoy Jadi mungkin isinya itu bagaimana cara belajar bahasa Kagalok Untuk tema pertama ini adalah bahasa sehari-hari Nah, di sebelah gue ini, kengalin, nyokap gue Halo, nama saya Maya Ya, namanya Ibu Maya, tapi dalam ejaannya tulisannya Maja Biasanya disebutnya Maha, tapi kalau di Indonesia jadinya Maya Ya, coba bisa diceritakan sedikit bagaimana kok bisa dari Filipin ke Indonesia Assalamualaikum, selamat pagi Saya datang ke Indonesia tahun 1981 Sebagai relawan PBB dan ditugaskan ke, pertama kali ke Palembang Sumatera Selatan Kemudian ke Pandagelang, Banten Dan sudah menikah dengan seorang Indonesia Pak Haji Sudidayat Saya seorang mualaf Dan anak saya ada di sebah saya sekarang ini Oke, langsung aja, kali ini gue mau kasih tau cara belajar bahasa Kagalok Bahasa sehari-hari ya pastinya ya Jadi mungkin kalau bahasa sehari-hari itu kayak selamat pagi, selamat malam, selamat siang mungkin Atau, hey apa kabar lo? Terus mungkin, aduh, gue laper nih, pengen makan Nah, jadi yang pertama misalkan Halo, apa kabar? Kamustaka Nah, itu tulisannya Kamustaka Nanti gue bisa, gue kasih tulisannya Kamustaka Itu artinya Halo, apa kabar? Selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi Selamat pagi itu Magandang Umaga Selamat siang Magandang Tanghali Dan selamat malam Magandang Gabi Nah, kalau untuk yang sudah tua Kita selalu mengakhiri dengan kata po Jadi seperti misalnya Selamat pagi Magandang Maga po Bagi yang sudah tua Atau orang yang lebih senior daripada kita Jadi kalau kita ngomong sama orang tua Itu orang yang lebih tua Harus kambang po belakangnya Po Ya, po itu apa maksudnya? Itu sebagai sebuah kalimat yang kita ucapkan Untuk menandai bahwa Yang kita hadapi adalah orang yang lebih tua daripada kita Orang terhormat Atau yang lebih senior daripada kita Ya, jadi gue juga bisa sih sedikit-sedikit bahasa Kagalok ya Kayak Manga Makaun Terus kalau lagi kesel Huya Pantakarun Bu rampar lo Itu adalah bahasa lokal Bahasa daerah Dari Visayas Kalau Kagalong itu kan Bahasa nasionalnya Filipina Oke Kalau Manga Makaun itu apa? Manga itu menunjukkan bahwa banyak Makaun itu makan Tapi untuk daerah Visayas Oh, berarti ini temanya Kalau yang aku tahu Berarti itu daerah Visayas semua ya? Di Filipina Tengah Oke, Filipina Tengah Berarti yang gue pelajari selama ini Denger-denger Karena kan dulu Oma gue kan Kalau ngomong sama nyokap gue Pakai bahasa Filipina Dan itu berarti ya Visayas Ini Filipina Tengah Oke, oke Jadi itu agak Ya agak Kayak Kayak bahasa Indonesia itu mungkin kayak Bahasa Jawa Terus agak bahasa Batak mungkin Agak bahasa Yang lain-lain lah Kayak gitu Tapi Sama artinya Kayak itu Loh, lapar nih Mau makan Kalau Tegalong Nagu Butum aku Nagu Butum Nagu Butum aku Nagu Butum aku Nah itu Tegalong Tapi kalau Daerah Visayas Filipina Tengah Itu artinya Nagu Butum ku Nagu Butum ku Oke Jadi Antara Nagu Butum Dan Nagu Butum Ku itu Artinya sama Cuman Itu tadi Nagu Butum itu Tegalong Nagu Butum itu Dari Visayas Atau Bahasa Visayak A, B, C, D, E Kalau Tegalong A, B, C, D, E, G, H Jadi Tulisannya pun A Tapi sebenarnya Mengejaknya adalah A, B, C, D, E, G, H Jadi itu A, B, C, D, E A, B, C, D, E, Ya coba pun Teng sebutin A, B, C, D, E, C, D, E, C, D Hafal Tidak hafal Tidak hafal Tidak hafal Gak hafal Udah lama Udah lama soalnya Sudahlah Terlalu lama Dari tahun 81 Kan maklum ya Bahasa-bahasa yang Bahasa Kagalok Atau Area Visayas yang apa mirip-mirip dengan bahasa Indonesia itu apa aja seperti misalnya buhuk buhuk itu rambut kalau bahasa Indonesia buhuk di daerah cerbon itu juga buhuk rambut buhuk kemudian telinga kuping kalau tegalo gitu tainga kalau di kita telinga tepuping kalau di Tagalog ini hidung bahasa Tagalog ilung kalau hidung itu ilung kalau kita hidung bibir bahasa Tagalog bibig bibir bibik ya muka Tagalog mukha mukha m-m-u-p-h-nya mukha tapi mata ya mata mata Tagalog dalam Indonesia mata juga itu ada beberapa kata-kata yang mirip-mirip ya dalam Tagalog dan Indonesia terus apa lagi tapi ada yang agak berbeda ya kanan kiri ini kanan kaliwa kanan kaliwa kiri kaliwa tuh kiri kanan sama kanan sama-sama kanan ini kaliwa kanan yang tagalog kanan kalau kiri kaliwa kaliwa ini kalau ayam kaliwa ayam kiri kita wang ya cukup sekian untuk edisi pertama di Friday Pinoy gue dan nyokap gue mohon demir giri sampai kembali video selanjutnya bye-bye dadeng negara-negara Eropa Amerika pas saya ditugaskan harus ke Indonesia baru menyadari bahwa Bali itu ada di Indonesia saya pikir Bali itu adalah selamat menikmati